Kitab Samuel yang kedua, pasal delapan. Kemenangan-kemenangan Daud. Setelah itu Daud berhasil menundukkan dan mengalahkan bangsa Filistin. Ia menduduki Gad, ibu kotanya. Ia juga mengalahkan negeri Moab. Lalu ia menyuruh tawanannya berbaring secara berjajar menjadi satu jajaran yang panjang. Menurut kebiasaan pada masa itu, dua per tiga dari jajaran itu akan dibantai habis. Sedangkan yang sepertiga lagi ditawan untuk dijadikan budak. Selain itu, mereka diwajibkan membayar upetitahunan kepadanya. Daud juga menghancurkan pasukan-pasukan Raja Hadadezer Putra Rehob dari Zoba dalam suatu pertempuran di dekat sungai Efrat. Karena Hadadezer telah berusaha menegakkan kembali kekuasaannya. Daud menawan 1.700 orang pasukan berkuda. Dan 20.000 orang pasukan pejalan kaki. Lalu ia melumpuhkan semua kuda penarik kereta dengan memotong urat ketingnya. Kecuali 100 ekor. Ia juga membinasakan 22.000 orang Aram atau Syria dari Damsik yang datang untuk menolong Hadadezer. Daud menempatkan beberapa pasukan pendudukan di Damsik, bangsa Aram, menjadi jajahan Daud dan harus mempersembahkan upetitahunan. Demikianlah Tuhan menganugerahkan kepadanya kemenangan demi kemenangan kemanapun ia pergi. Daud membawa pulang ke Yerusalem perisai-perisai dari emas yang telah digunakan oleh para perwira Hadadezer. Ia juga membawa pulang ke Yerusalem sejumlah besar tembaga dari kota-kota milik Hadadezer, yaitu kota Betah dan kota Berotai. Ketika Raja Tau dari Hamad mendengar tentang kemenangan Daud atas bala tentara Hadadezer, ia memutus Yoram, putranya, untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Daud, karena Hadadezer dan Tau saling bermusuhan. Ia memberikan kepada Daud hadiah yang terbuat dari perak, emas, dan tembaga. Daud menyerahkan semua benda itu kepada Tuhan, juga perak dan emas yang telah dirampasnya dari bangsa Aram, bangsa Moab, bangsa Amon, bangsa Filistin, bangsa Amalek, dan Raja Hadadezer dari Zoba. Demikianlah Daud menjadi sangat termasyur. Setelah ia pulang, ia berhasil menewaskan delapan belas ribu tentara Edom di Lembah Asin. Kemudian Daud menempatkan pasukan pendudukan di seluruh negeri Edom, sehingga segenap bangsa itu menjadi jajahan Daud dan harus membayar upetih. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Para Pegawai Daud Daud memerintah dengan adil atas seluruh Israel. Ia memperlakukan semua orang dengan bijaksana. Yoab, putra Yeruya, menjadi panglimanya, dan Yosafat, putra Ahilud, menjadi bendahara negara. Zadok, putra Ahitob, dan Ahimelech, putra Abiyatar, menjadi imam besar, dan Seraya menjadi panitera negara. Benaya, putra Yoyada, menjadi kepala pasukan pengawal pribadi raja yang terdiri dari orang kereti dan orang peleti, sedangkan putra-putra Daud membantu sebagai penasihat raja.